Halo besok semuanya kali ini kita akan membuat sebuah sensor lampu otomatis dengan menggunakan LDR ini adalah LDR dua kaki saya menggunakan transistor TIP41 transistor NPN Oke kita mulai saja kita gunakan LDR Light Dependent Resistor ke kaki basis dan kaki emitter ini bulat-balik sama saja karena LDR tidak mempunyai kutub positif dan negatif Oke kita solder yang pertama kita buat ini adalah lampu otomatis dengan sensor cahaya LDR dengan lampu 3,7 volt Oke kita menggunakan resistor 4K7 warnanya kuning ungu merah emas kita pasang di kaki basis kita solder Oke sudah selanjutnya kita akan pasang lampunya ini adalah lampu 3,7 volt yang saya buat sendiri dari LED bekas paralel saya hubungkan secara paralel semuanya 15 LED ini Oke kita hubungkan plus ke kaki resistor seperti ini kemudian kaki min lampu kita hubungkan ke kaki kolektor kaki tengah transistor transistornya bisa pakai TIP41 TIP31 atau D313 juga bisa Oke seperti ini saya zoom kemudian Hai kemudian karena lampunya 3,7 volt sumber tegangannya juga 3,7 volt saya pakai baterai HP bekas kita hubungkan plus baterai ke plus lampu tadi yang terhubung ke resistor sedangkan min min baterai kita hubungkan ke kaki emitor nah ini sudah jadi lampu tidak nyala karena masih ada cahaya sekarang akan kita coba kita tutup LDR nya lampu akan menyala lampu menyala berat karena 15 lampu ya 15 LED oke kita coba dalam gelap terang lampu kita hidupkan lampu penerangan hidupkan LED ini mati secara otomatis oke kita lanjut tutorial yang kedua kita akan menggunakan lampu 12 volt ini adalah lampu LED jumbo 12 volt ya 1,5 Watt kita akan ganti juga powernya dari baterai ke 12 volt kita lepas dulu lampu dan baterainya kita akan ganti dengan 12 volt untuk 12 volt resistornya kita ganti dengan resistor 10 Kilo Ohm ini adalah resistor metal film dengan 4 kode warna gelang warna coklat, hitam, hitam, merah paling belakang paling belakang coklat 1% toleransi 1% oke kita ganti resistornya yang 4 K7 kita lepas kita ganti dengan 10 Kilo Ohm oke saya zoom biar jelas oke pemasangannya seperti tadi plus lampu ke resistor main lampu ke kaki kolektor oke kita soldir seperti ini sama dengan tutorial yang tadi kemudian kita beri tegangan tegangan dari adaptor 12 volt main ke emitor plus ke kaki resistor yang terhubung ke plus lampu oke sudah jadi kita coba nyala lampunya nyala saat ditutup sensornya sensor LDR sensor cahaya selanjutnya kita akan ke tutorial yang ketiga kita akan membuat sensor otomatis untuk lampu 220 dengan tegangan 220 dari PLN yang sangat berfungsi untuk umumnya di penerangan jalan jika malam lampunya nyala sendiri jika siang dia akan otomatis mati sendiri ini adalah lampunya lampu 220 cara ini bisa juga diterapkan di lampu rumah biar tidak usah on off secara manual ya oke kita akan coba lampunya dulu ini dengan tegangan PLN oke seperti ini jika secara manual di on off pakai saklar atau stop kontak oke caranya adalah dengan memotong salah satu jalur ke lampu usahakan yang plus fasa bukan plus ya kita potong jalurnya ke lampu plus ini nanti akan kita hubungkan ke relay jadi saklar otomatisnya dengan relay yang menggerakkan relay dengan sensor otomatis oke kita hubungkan relay kita beri kabel ke relay ke pin koil koilnya di tengah ini jika mendapatkan tegangan 12 volt dia akan menarik platina dan menghubungkan kontak oke kita beri kabel dulu oke cara singkat saja ini sudah saya beri dua buah kabel untuk pin koil kita hubungkan seperti menghubungkan lampu tadi tetap akan bekerja relaynya oke kita hubungkan kedua kabel dari pin koil seperti menghubungkan ke lampu tadi ini yang satunya ke resistor satunya ke kolektor oke seperti ini seperti menghubungkan lampu tadi kemudian kabel ke lampu 220 yang telah kita potong tadi kita hubungkan ke pin relay yang tengah ini tengah diantara pin koil dan salah satu pin di pojok kita hubungkan yang tengah yang satunya ke ini yang pojok kanan ini kalau terbalik dengan yang kiri nanti jadi terbalik kalau jadi on off nya bisa terbalik oke dua kabel kuning ini dari relay ini kita hubungkan untuk menyambung menghubungkan ke lampu yang telah kita butuh tadi kabel ke lampu bolak-balik sama saja nah sudah terhubung semua tinggal kita beri isolasi agar aman kita kita isolasi dulu nah sudah saya isolasi semuanya tertutup rapat untuk yang 220 yang di relay juga ini saya beri selongsong bakar ya biar aman tinggal tinggal kita hubungkan ke 12 volt ya ini seperti yang tadi yang untuk lampu 12 volt min ke emitter plus ke resistor ini juga terhubung ke relay yang merah ini yang plus ya nah ini sudah jadi tapi untuk lampu 220 nya belum saya hubungkan ya kita akan coba dulu relay nya bekerja atau tidak ini belum terhubung kita coba dulu sensor nya dan relay nya apakah bekerja atau tidak relay nya akan berbunyi klik jika terdengar atau dilihat saja bisa pelatih nya akan bergerak nah seperti ini fokus ke relay nya silahkan dilihat ke relay nya dia bergerak berarti dia berfungsi tinggal kita hubungkan ke 220 yang ke lampu ini ya ini sangat berguna jika anda bekerja pulang malam tidak perlu menghidupkan lampu otomatis akan hidup sendiri jika LDR nya ditaruh di atas kita coba nyala saat LDR ditutup penutup oke kita coba kita akan coba dengan penutup ya nah seperti ini dia akan nyala LDR ditempatkan di luar ruangan oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati